Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas bergerak cepat terhadap keinginan Bupati Sambas untuk melarang kendaraan roda 6 ke atas melintasi jembatan asam dan jembatan batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar menyambut positif keinginan tersebut dan akan melakukan kajian mendalam di dalam forum lalu lintas yang akan melibatkan pihak terkait termasuk Satuan Lalu Lintas Polores Sambas. Menurutnya, jika pelanggaran itu dilakukan, tentunya ada rekayasa lalu lintas yang mesti dijalankan. Dan dalam forum lalu lintas, semuanya akan dicarikan solusinya. Asam dengan jembatan batu, saya berikan Pak Bupati bahwa untuk kendaraan bis dan terdak bis yang lewat, ia akan kita tindak lanjutnya tahun 2019. Jadi awal tahun, kita akan rapatkannya dengan kepolisian dalam forum lalu lintas. Nanti ada Pak Bupati, nanti perintahnya bagaimana, hasilnya di dalam forum yang kita sepakatnya, nanti akan kita cari jalan atreatifnya. Seperti kendaraan tidak lewat jembatan asam dan jembatan batu. Saya pikirnya tidak masalah, menurut proses waktu. Karena kita harus menyiapkan sosialisasi, menyiapkan markahnya, rambunya, sehingga pemakaian jalan tahu bahwa ini dilarang. Kalau kendaraan besar tidak lewat saya, saya pikir lancar lah di sini lagi macet lah. Karena kalau terhubung mati kan mungkin macet nih. Macet waktu pagi, atau jam-jam sekolah, atau balik kantor kan masih macet kan. Tapi mudah hatinya, tidak masalah. Karena kita bicara dengan dua institusi, kepolisian dengan perhubungan, yang ada terlalu lintas ya. Saya pikirnya tidak tinggal lanjutnya. Tinggal nunggu waktunya, bersabar. Beri Madagaskar memastikan, di tahun 2019 ini, realisasi pelarangan roda 6 ke atas menintas di nyebatan asam dan nyebatan batu, kemungkinan besar akan dituangkan dalam peraturan bupati, ataupun peraturan daerah. Semua itu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pengguna jalan. Tim CSMTV mengabarkan.